Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang kan kemarin KLB Demokrat ya ya di Sibolangit Nah tapi ini ada komentar Kang saya dapat dari grup nih kebetulan komentar dari Ahmad Hozinuddin sastrawan politik enggak menariknya titelnya sastrawan politik politik dibuat sastra atau sastra dipolitisasi denger aja lah gimana komentarnya lanjutkan hadiran PDKLB nampaknya akan digunakan oleh istana untuk menekan PDSBY agar sampai pada komitmen tertentu komitmen naun kita iya komitmen ya kan biasa selalu ada udang dibalik batu ya batu hancur udangnya mati ya kan kalau nggak salah kita lanjutkan ya terus ayolah guna kan masih muda sih ya pasti ada deal-deal politik entah itu terkait pertukaran kekuasaan kekuasaan atau mungkin juga disitu ada urusan uang ada saling memegang kartu as itu sobek ini tapi jangan dikeluarin kasus ini tapi jangan di ah macam-macam lah politiknya liur jadi bener bisa jadi analisa politiknya begitu bahwa ini hanya di bukan untuk benar-benar sampai merebut kekuasaan demokrat tapi sebagai apa namanya Oh iya buat biar demokrat bungkamlah salah satunya mungkin ya sebagai alat bergening posisi pemerintah terhadap demokrat misalkan sob ayat tetap jadi kubu bahaya SBY tetap yang menguasai demokra tapi dukung calon dari PDIP buat duit tes oh tapi anda jangan merapatkan bahasa dengan misalkan bisa aja itu jadi ada dililanya itu ada ini nggak ada apa maksudnya teh kumatnya maksudnya niatan gitu buat umanya jadikan demokratnya oposisi ya tata amet oposisi gitu bisa jadi gitu karena kan SP Partai Demokrat pun memanfaatkan memaksimalisasi posisinya di oposisi pascak kader-kader demokrat ditolak atau tertutup pintunya untuk menjadi menteri kan sampai kemarin selesai pilpres tuh masih ada pertemuan intens sahaja dengan Jokowi ini dengan ini kan pasti kurang lebih untuk bernegosiasi urusan itu nah kemudian akhirnya tertutup tidak ada jatah buat demokrat eh ya udahlah oposisi kagok udah kita maksimalisasi aja sebagai oposisi kemudian terus aja menyerang itu Roy Suryo terus siapa lagi orang-orang Demokrat yang sering menyerang pemerintah tuh ya banyak ya dengan pengalaman SBY 10 tahun memimpin Indonesia tentu itu jadi jaminan bahwa dia punya bekal punya kekuatan untuk merongrong pemerintahan Jokowi itu sudah gitu eh meren gitu kan pemerintah melihat bahaya nih repot ini mengganggu sekali Demokrat itu bungkam sajalah pemuldoko maju anda gitu kalau pemuldoko sebagai wayang nah tepks mau digoyang dan pks mau susah digoyangnya apa terlalu Hai pantalui solid masih masih solid lah gitu masih solid susah cari pecahannya sekan enggak tahu juga apakah mungkin ini ada kaitannya dengan sikap eh religiusnya orang-orang pks dan kalau mau mah sebenarnya atau mungkin itu juga sudah diupayakan tapi gagal Anies Mata Wari Hamzah dan kawan-kawannya kan bisa aja melakukan pudeta terhadap pks tapi enggak dengan dibantu pihak eksternal tadi tapi kan tidak mereka memilih untuk memisahkan diri bikin partai baru jadi goncangannya tidak terlaku tidak terlalu hebat gitu beda dengan demokrat Oh iya kan meren kita harus selalu mengakhiri kalimat itu dengan kata meren mungkin mungkin ini kan eh setelah kepikiran itu jadi keingetannya KITB UNISBON KORADU TITAN NUCEK AKANG CERITA berada kan tidak mengandalkan sosok sebuah lembaga yang tidak menokohkan seseorang untuk menjadi wajahnya gitu cover depannya gitu kan PKS kan terkenal ganti-ganti way ketua umum beda sama partai-partai yang lain gitu kan Oh demokrat berarti punya SBY sama keluarkannya Megawati PDIP gitu kan yang kautin itu gitu kan akhirnya Jokowi jeng keluargana di PDIP gitu jadi selalu ada tokoh-tokohnya PKS pasti kayak yang tidak ada kurang-kurangnya poho gitu siapa presiden-presiden begitu kan itu mirip sama Golkar sebenarnya Golkar kan juga sama oh iya makanya soliditasnya itu agak susah digoyang itu Golkar PKS tuh ya karena namanya aja PKS aja gitu yang jadi yang munculnya ya ini PKS ini Golkar tidak ada nama individu yang menulis itu apa istilahnya ya bukan kutus individu ini bisa jadi tapi juga bisa jadi ke situ ada pengkutusan akhirnya gitu ya kalau Mega nggak ada ini PDIP ya orang kan udah mikir ngapain tumpang itu kalau Prabowo nggak ada Green Rat umang ya betul-betul siapa lagi termasuk masuk ke Demokrat nggak ada SBY tumpang itu tanpa harus digoyang tapi itu beda sama PKS sama Gokal gitu apa mesin mesin organisasinya sudah sangat bagus dari bawah yang pergerakannya bukan mengandalkan penokohan nah itu tidak mengandalkan penokohan eh sekian dari kami mohon maaf kalau kami ada ada salah salah kata kesalahan ada pada diri kami sebagai manusia kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perubahan bolehlah kita mengatakan kalau Bandung adalah ibu kota tahfiz Indonesia karena saking banyaknya Yayasan dan rumah tahfiz yang berdiri di kota ini salah satunya adalah Yayasan Rumah Quran Indonesia saat ini Yayasan Rumah Quran Indonesia sedang membuka program wakaf untuk membebaskan rumah singgah bagi penghafal Al-Quran dari kalangan yatim dan du'afa selama ini Yayasan Rumah Quran Indonesia melakukan pembinaan terhadap 150 santri mukim dan non-mukim dengan status yatim dan du'afa di sebuah rumah kontrakan sehingga Yayasan Rumah Quran Indonesia membutuhkan bantuan kita untuk membebaskan rumah tersebut agar dapat digunakan dengan lebih maksimal selain untuk pembebasan rumah sehingga setiap dana yang terkumpul juga akan digunakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang membutuhkan bantuan Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh